Kau beri nama pedang ini, Nagat Usbah, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Terima kasih. Terima kasih. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara, J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Bagai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-253 ini, ditukung oleh para pemain. Petrus Urspon sebagai Jaya Kadwang. Aik sebagai Nararia Turukpali. Sabbeni sebagai Prajurit. Bambang Cegar sebagai Kebomundarang. Narto Bantul sebagai Arda Raja. Nusri Nurdin sebagai Lembusora. Harry Stiono sebagai Diasang Ramavijaya. Peter Pan sebagai Banyak Kabuk. Eddie Johan sebagai Ike Mesa. Feri Fadli sebagai Arya Kamandanu. Dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Masukan Kartar telah memasuki kota Kediri. Pentrokan demi pentrokan terjadi. Layat bergelimpangan di pinggir jalan. Layat yang sebagian besar adalah prajurit-prajurit Kediri. Yang terlena dan akibatnya terbunuh oleh musuh. Pasukan Kartar di bawah pimpinan Panglima Ike Mesa. Terus merangsak ke dalam kota. Di sebuah persimpangan jalan. Mereka bertemu dengan pasukan Kartar yang dipimpin oleh Panglima Kausing. Jumlah mereka menjadi dua kali lipat. Dan mereka terus mendesak prajurit-prajurit Kediri. Sementara itu, Prabu Jaya Katuang baru saja terbangun dari tidurnya. Beliau terkejut begitu narah Ria Turup Bali. Istrinya melaporkan bahwa telah terjadi pertempuran di dalam kota. Apa? Telah terjadi pertempuran di kota Kediri? Benar, kandak Prabu. Pasukan asli itu berhasil masuk kota Kediri. Dan membunuh banyak sekali prajurit-prajurit kita. Kedepah! Saya akan awam! Prajurit-prajurit asli itu tidak boleh kembali ke negeri leluhurnya. Mereka harus kita bunuh. Mereka sudah berani kurang ajak di tanah Jawa. Dan mereka harus menanggung akibat perbuatannya. Indah Turup Bali. Ya, kandak Prabu. Cepat siapkan pakaian ke prajuritanku. Aku sendiri yang akan memimpin pertempuran melawan bala tentara asing. Aku sendiri yang akan menghantam mereka. Tak lama kemudian, Prabu Jaya Katuang sudah berganti pakaian. Beliau nampak gagah dalam pakaian ke prajuritan. Tombak Sarpasena tergenggam di tangan kanannya. Selesai berpakaian, Prabu Jaya Katuang segera berteriak memanggil prajurit jaga. Dua orang prajurit jaga berlari terkopoh-kopoh menghampiri tunjungannya. Ya, Gusti Prabu. Kumpulkan seluruh pembesar-pembesar istana ke diri. Suruh mereka menunggu aku di ruang Balai Pasiban Agung. Tapi Gusti, mereka sudah menunggu di Balai Pasiban Agung sejak tadi. Jadi mereka sudah siap-siapkan. Kalau begitu, air cepat. Antarkan aku. Mari Gusti, silakan. Sambil terus menggenggam tombak Sarpasena, Prabu Jaya Katuang melangkah ke Balai Pasiban Agung. Jaya Katuang melangkah ke Balai Pasiban Agung. Apa benar, Pasukan Agung itu telah berani kurang ajar masuk kota ke diri, Pak Man Kebumundara? Benar, Gusti Prabu. Bahkan telah terjadi bentrokan beberapa kali dengan prajurit-prajurit ke diri. Mereka harus membayar mahal perbuatan mereka yang kurang ajar. Berapa kira-kira jumlah mereka, Pak Man Kebumundara? Semula mereka kira-kira berjumlah 500 orang. Tapi kemudian mereka bergabung dengan teman-temannya. Sekarang ini, jumlah mereka tidak kurang dari seribu orang prajurit. Ampun, Ayah Anda Prabu. Jumlah mereka bahkan sekarang sudah bertambah lagi. Rupanya kota ke diri dikepung dari empat jurusan. Baru saja Amman mendapat laporan bahwa ada pasukan asing yang ikut bergabung mengumpul kota ke diri. Dan mereka masuk ke diri dengan melalui jalan sungai berantas. Mereka menembakkan perahu-perahu mereka di tepi sini berantas. Kurang ajar. Kalau begitu, kita tunggu saja mereka di alun-alun. Tutup pintu gerbang alun-alun. Kalau mereka di anim masuk alun-alun kota ke diri, kita tinggal membabat mereka satu persatu. Kalau begitu, kita menggunakan cara bertahan, Ayah Anda Prabu. Iya, kita bertahan di dalam penting. Tapi kita harus bersiap-siaga membantai mereka beramai-ramai. Aku ingin alun-alun kota ke diri menjadi telaga darah. Darah pasukan asing yang tak tahu diri. Sementara itu masih berlangsung sengit pertempuran antara pasukan Tartar dengan tentara ke diri. Kota ke diri menjadi hiruk-hiruk oleh gentingan senjata tajam. Penceritaan orang-orang yang terluka. Pangkai kuda ataupun pangkai manusia bergelimpangan di kiri kanan jalan. Patahan senjata-senjata berserahkan di sepanjang jalan kota-kota ke diri. Pasukan Tartar yang telah bergabung menjadi satu, terus mendesak kemarin. Panglima Kausing, Panglima Sipi, dan Panglima Ikemeza berteriak sambil bertahan dan mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit ke diri kelihatan ketetak. Dalam setiap pentrokan, banyak di antara mereka yang terbunuh. Yang takut mati segera lari tunggang langgang sambil membuang senjatanya. Sementara itu, Diyah Sang Ramawijaya dengan pasukan Majapahitnya masih terus berkeliaran di sekitar kota ke diri. Mereka berusaha menghadang prajurit-prajurit dari negeri bawahan yang ingin membantu pemerintah ke diri. Bahkan ada beberapa negeri bawahan yang kemudian bergabung dengan pasukan Majapahit. Sehingga bala tentara Majapahit semakin bertambah banyak jumlahnya. Ampun kisir. Nampaknya telah terjadi pertempuran besar-besaran di dalam kota ke diri. Bagaimana jalannya pertempuran itu, Panglima Sipi? Pasukan ke diri kosar kacir, Gusti. Sementara pasukan Tartar terus mendesak ke alun-alun. Pasukan Tartar telah bergabung menjadi satu Gusti Prabu. Dan nampaknya mereka akan segera bisa menguasai kota ke diri. Apakah mereka sudah bisa membawa boyo benteng alun-alun ke diri, Panglima? Mereka baru akan mencapai alun-alun, Gusti. Mereka sedang menuju perjalanan ke alun-alun. Kalau begitu, sebaiknya kita bantu mereka. Kukira daerah pinggiran kota ke diri cukup aman. Bagaimana pendapatmu, Panglima? Sebaiknya memang begitu, Gusti. Amba kira pasukan dari negeri-negeri bawahan sedang mendengar berita tentang pertempuran ini. Dan mereka pasti akan berpikir dua kali untuk membantu pasukan ke diri. Barangkali kau mempunyai penangkat lain tak akan banyak apa-apa. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jatuhu Kuadrat. Kalau begitu, ayolah kita berangkat. Perintahkan agar pasukan Majapahit segera berangkat menuju ke kota ke diri. Lembusora, Rangkalawe, Banyakapuk, Sakawuni, dan Arya Kamandano segera mengerahkan pasukan Majapahit. Mereka menyusun barisan menjadi tiga gelombang. Dan tak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju kota ke diri. Jatuhu Kuadrat Pasukan Majapahit terus bergerak menuju ke pusat kota ke diri. Di tengah perjalanan, mereka beberapa kali menterok dengan prajurit-prajurit ke diri yang segera bisa dipereskan. Prajurit-prajurit ke diri yang lain, yang sudah merasa jiut dan tidak berani mengadakan perlawanan, segera lari tunggang langgang ke rumah-rumah penduduk. Akhirnya pasukan Majapahit tiba di depan pintu kapura benteng alun-alun ke diri. Dia, Sang Grama Wijaya memberi perintah agar pasukannya berhenti. Kemudian dia melangkah menghampiri Panglima Ikemese. Nampaknya pasukan Tartar juga tertahan oleh pintu benteng yang tebal. Pintu itu cukup tinggi dan terbuat dari kelondongan kayu-kayu yang besar dan pokok. Bagaimana, Tuan Panglima Ikemese? Kami tertahan oleh pintu benteng, Tuan Sang Grama Wijaya. Kami sudah berusaha mengebolnya, tapi usaha kami tidak membawa hasil. Pintu benteng itu sangat kuat, Tuan. Lalu, dimana Panglima Kausing dan Panglima Sipi? Saya mendengar berita bahwa pasukan Tartar sudah bergabung di Kota Kediri. Memang benar, Tuan Panglima Wijaya. Kami sudah bergabung menjadi satu untuk menumpas prajurit-prajurit ke diri yang mengadakan perlawanan. Usaha kami sudah berhasil. Tetapi, akhirnya kami tertahan di depan pintu benteng ini. Panglima Kausing dan Panglima Sipi berusaha mencari jalan keluar di tempat lain. Barangkali, mereka ingin membobol pintu benteng di bagian belakang. Apakah sudah dicoba membobol dengan kayu kelondongan yang besar? Sudah, Tuan Sang Grama Wijaya. Tapi sudah kami coba 20 orang menorong kayu kelondongan yang besar untuk merobohkan pintu benteng. Tapi, prajurit-prajurit Kediri yang berada di atas menghujaninya dengan anak panah. Akibatnya, mereka semua terbunuh. Iya. Kalau begitu, harus dicari cara yang lain yang tidak banyak menyeburkan korban. Ketika dia Sang Grama Wijaya dan Panglima Igemese sedang berbincang-bincang untuk mengatasi kesulitan membobol benteng. Arya Kaman Danu perlahan-lahan mendekati mereka. Ampun, Gusti. Nampaknya kita mendapat kesulitan dengan benteng alun-alun Kediri. Benar, Tuan Danu. Benteng itu sangat kokoh. Pasukan Tartar sudah berusaha untuk menjebolnya. Tapi tidak membawa hasil sedikitpun. Barangkali, cara yang paling baik ialah menunggu malam tiba Tuan Sang Grama Wijaya. Setelah malam nanti, biarlah pasukan Tartar menjebol benteng itu dengan kayu-kayu belondong yang besar. Prajurit-prajurit Kediri pasti tidak akan bebas lagi untuk menghujani tanah. Ampun, Gusti. Perkenankan hamba mencobanya, Gusti. Kau jangan terlalu berani Arya Kaman Danu. Lebih baik kita memang bersabar diri. Kita tunggu saja malam tiba nanti. Hamba ini mencobanya, Gusti. Siapa tahu hamba berhasil. Jangan Kaman Danu. Sebab, begitu kau melangkah dua belas tindak dari tempat ini. Anak panah prajurit-prajurit Kediri segera akan berhamburan ke tubuhmu. Dan apa yang bisa kau lakukan dengan seorang tiri untuk menjebol benteng yang kokoh itu. Kalau Gusti Sang Grama Wijaya percaya pada hamba. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk menjebol benteng itu. Mudah-mudahan saja hamba berhasil. Sehingga kita tidak perlu menunggu malam tiba. Kasian prajurit-prajurit telah harus menunggu, Gusti. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus hati-hati, Kaman Danu. Hamba mohon doa restu, Gusti. Iya. Hamba akan segera melaksanakannya. Arya, Kaman Danu segera bersedakep untuk sesaat lamanya. Matanya terpejam. Dia menyedot nafas beberapa kali. Kemudian terasa pusarnya menjadi dingin. Hawa dingin itu terus naik merambat ke atas. Dan menyebar ke seluruh darah. Mendadak tubuhnya merasa ringan sekali. Itulah Aji Seipi Angin. Setelah menterapkan Aji Seipi Angin. Arya, Kaman Danu kemudian menarik pedang naga puspa yang terselip di pinggangnya. Arya, Kaman Danu berdiri tegak bagaikan sepotong tonggak kayu hutan yang berumur ratusan tahun. Tubuhnya kelihatan tegar dan berkasa. Kemudian tubuh yang tegak itu melangkah perlahan-lahan mendekati pintu banteng. Sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa yang bernyala-nyala. Kemudian secepat kilat, Arya, Kaman Danu melompat. Gerakannya sangat cepat. Sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata biasa. Dan pada saat berikutnya, Apa yang terjadi hanyalah merupakan suatu tontonan yang menakjubkan bagi para prajurit yang berdiri di sepanjang pagar penteng. Hanyalah merupakan suatu tontonan yang menakjubkan bagi para prajurit yang berada di dalam penteng terkutuskan. Mereka sama sekali tidak menduga pintu banteng dapat obol sekaligus dari luar. Tapi mereka hanya sebentar merasa heran. Karena kemudian mereka harus mempertahankan diri dari peralaman pala tentara Tartar dan pasukan Majapahit. Terjadilah pertarungan selit di tengah alun-alun ke diri. Pala tentara Tartar menglamuk bagaikan orang-orang kesetanaan. Demikian juga pasukan Majapahit di bawah pimpinan biasa ramah bijaya yang sangat mereka kakumi. Bertarung dengan baga berani. Walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi prajurit-prajurit ke diri sepertinya sudah kehilangan angin. Hati mereka nampaknya sudah menjadi cilut menghadapi musuh. Akibatnya mereka pun banyak yang terbunuh. Bayat bergelimpangan dan bertumpuk-tumpuk di sekitar alun-alun. Tapi pasukan Majapahit dan pala tentara Tartar tidak memberi ampun. Siapa yang tidak melarikan diri dan siapa yang terus berusaha mengadakan perlawanan, pasti terbunuh. Mereka dapat membobol benteng ke diri. Mereka dapat membobol benteng ke diri. Mereka dapat membobol benteng ke diri. Kita bertarung sebagaimana seorang perbiak. Jangan sombong, takkan membosor. Sekalipun prajurit-prajurit ke diri kosar kacil, Kebomundarang tidak bakalan tinggal gelanggaan colong kelayu. Aku tidak bakalannya kabur dari medan peperangan ini. Ayo, Kebomundarang. Kita teruskan pertarungan ini. Itu ke hatimu, Kebomundarang. 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 Terima kasih. 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 Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung... Terima kasih. 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 Terima kasih.